Intro Ya, kembali lagi di One Shot Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kini saatnya kita akan menyimak rubrikasi sosok yang kali ini akan menampilkan perjalanan sukses Sudamek yaitu seorang komisaris Garuda Food Group berikut informasinya Biarpun kecil, jadilah tuanmu sendiri dalam hidup ini Kalimat dari ayahnya itulah yang mengilhami Sudamek sejak kecil Sudamek menyadari bukan anak terpandai dalam jejang pendidikan sejak SD sampai SMA Namun dengan kemauan kuat dan ketekunan, Sudamek berhasil menorekan prestasi kalah mengenyam bangku perguruan tinggi dengan menyabet dua gelar sekaligus dari Fakultas Hukum dan Ekonomi Modal ini yang kemudian melengkapi Sudamek menjadi seorang profesional selain juga berkat dukungan dari orang tua Sudamek Ayah meletakkan paling tidak tiga nilai Beliau mengatakan bahwa orang hidup itu kedisiplinan itu penting Orang hidup itu ada kerja keras Beliau selalu mengatakan kejujuran Orang hidup itu pokoknya model yang tidak bisa hilang itu adalah kejujuran Nama baik pada akhirnya Nah ibu itu mengajarkan mengenai nilai soal pembelajaran Budaya pembelajaran, learning culture Semasa kecil Sudamek tidak pernah bercita menjadi seorang pengusaha profesional layaknya sang ayah Namun jiwa wira usaha Sudamek sudah terpupuk sejak awal kuliah Kala itu Sudamek sempat berdagang hasil konveksi dengan untung sekitar 7 ribu rupiah Beranjak dewasa, perjalanan karir Sudamek tidak semulus yang dibayangkan Meski orang tua Sudamek sudah mewarisi usaha keluarga dalam bisnis pengolahan kacang kulit Namun Sudamek justru memilih berkarir di perusahaan milik orang lain Selama lebih dari 5 tahun Sudamek malang melintang sebagai profesional di sejumlah perusahaan ternama Sampai akhirnya pada tahun 1994 Sudamek didapuk sebagai CEO Garuda Food Group Keinginan saya memang Bandi itu ingin jadi pengusaha Kalau saya di awalnya memang bekerja ikut orang Itu saya lakukan dengan satir Karena satu, saya tidak mau membebani ayah lagi yang anaknya sudah 11 Saya anaknya yang ke-11 Saya sudah disekolahkan sampai mendapatkan dua gelar Saya tidak mau membebani beliau lagi Oleh sebab itu begitu lulus saya ingin kerja ikut orang lain Walaupun belakangnya baru saya sadari bahwa saya yang sebetulnya dilatar belakangnya pikiran yang baik Itu ternyata disayangkan bahwa ayah marhum saya Seiring perjalanan mengembangkan Garuda Food Group Sudamek menelurkan beberapa gagasan Mulai dari pembenahan distribusi sampai diversifikasi produk Merambah ke bisnis makanan ringan lain seperti biskuit dan jeli Terobosan ini mendapat apresiasi baik di hati publik Sehingga Garuda Food terus terbang tinggi laksana burung Garuda yang membawa mimpi menjadi realita Kenati sudah berada di puncak sukses Sudamek tidak pernah berhenti bermimpi Terbang tinggi bersama mimpi juga tidak lantas membuat Sudamek lupa diri Bahkan Sudamek kembali menelurkan gagasan positif berbasis spiritual company Yaitu mengintegrasi prinsip-prinsip bisnis dan spiritual dalam Garuda Food Group Mimpi membangun Garuda Food Group menjadi sebuah spiritual company Tidak datang secara tiba-tiba Hal ini diawali oleh pertanyaan Sokratis sang ayah Kalau Sudamek berusia 12 tahun Pada waktu saya masih berusia 12 tahun Waktu beliau bertanya kepada kakak-kakak saya Apakah ajaran agama itu bisa diterapkan di dalam kehidupan bisnis Pertanyaan itu terus terengiang pada waktu saya menjadi dewasa Sampai puncaknya di 98 Saya sampai pada kesimpulan akhir Jawabannya bukan bisa atau tidak bisa Tetapi ini adalah merupakan sebuah keharusan Kalau sebuah perusahaan more sustainable Justru dia memang harus berakar Berlandaskan pada spirituality Spirituality artinya tidak mengacu kepada agama tertentu sebagai kemasannya Tetapi adalah nilai-nilai universal yang ada di setiap agama Yang across religion Yang kemudian itu bisa Apa namanya Dijadikan pegangan sebagai value Yang diterapkan di dalam corporate value kita Kini nyala api bisnis Garuda Food kian membesar Garuda Food tidak lagi identik dengan produk kacang kulit Melainkan sebagai produsen makanan dan minuman ringan Namun di tengah kemapanan perusahaan Sudamek sang pengusaha multidimensi Justru memilih mundur sebagai CEO Garuda Food Group Yang telah diembannya selama 18 tahun terakhir Sudamek memilih berperan di balik layar perusahaan Sebagai komisaris Garuda Food Group sejak akhir Agustus lalu Sampai dengan tingkat tertentu Saya mungkin masih menjadi aset perusahaan Tapi kalau diterus-teruskan Saya bisa jadi liability Nah menyadari hal itu Makanya saya sudah melihat Succession program Itu adalah sebuah Hal yang tidak bisa dihindari Sebuah kenisayaan ya Saya telah mempersiapkan itu Bahkan sebetulnya Sudah saya lakukan exercise Di tahun 2006 Pada waktu divisi manufacturing makanan dan minuman Itu saya tunjuk suatu eksekutif saya Yang jadi CEO-nya Namanya Pak Hartono Dan di distribusi saya Saya tunjuk Pak Hartono sebagai CEO-nya Itulah sebetulnya Dimana succession program began Pasca pergantian jabatan Sudamek akan membagi perhatian pekerjaan Pada kegiatan sosial Seperti sosial keagamaan Sosial masyarakat Dan bidang pendidikan Yang selama ini diikuti Sudamek Guna menyeimbangkan kehidupan lahir dan melatih Sementara Garuda Food Group Akan terus mengapakan sayap bisnis Terbang menuju gerbang inisial public offering Atau IPO Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!